Halo teman-teman CNC Kembali lagi di channel CNC Gitar Selamat datang buat yang baru bergabung Selamat datang di channel CNC Gitar Ini khusus tentang Fingerstyle, gitar, dan musik Oke, langsung saja hari ini Saya mau ajak teman-teman Untuk latihan tangan kiri Terutama kelingking Jadi ini fingering ya Atau senam jari Gimana caranya melatih jari kelingking Supaya dia punya kekuatan yang sama Dengan jari-jari yang lain Karena kan jari kelingking kan Dia paling pendek Paling kecil Biasanya dia paling lemah Kita butuh latihan Supaya kelingking ini Bisa menyaingi kekuatannya dengan jari Telunjuk tengah dan jari manis Oke, silahkan diikuti ya Silahkan ambil gitarnya Jadi basicnya ini cuma latihan fingering biasa Senam jari, pemanasan Cuma saya lebih banyak pakai kelingkingnya Supaya kelingkingnya ini lebih banyak neken Dan lebih banyak latihan ya Oke Pertama gini Senar 6 ya Pakai telunjuk Terus kelingkingnya di fret 4 Ya Di fret 1 Fret 4 Nah Ini di semua senar Petiknya pakai telunjuk sama tengah Ganti-gantian Nah, nanti boleh Di bolak-balik juga boleh Maksudnya telunjuk sama tengah Nanti terus telunjuk sama jari manis Jari tengah sama jari manis juga boleh Untuk awal pakai telunjuk sama tengah aja ya Biar nggak bingung Yuk, gini Nah, terus sampai bawah Naik lagi Nah, temponya juga pelan-pelan dulu aja ya Dinikmati Yang penting bunyinya bagus Tonnya bagus Suaranya bersih Nggak kotor ya Terus Berikutnya Kalau sudah Sekarang Jari tengah Terus jari kelingking Ya Di fret 2 Lalu fret 4 Terus jari kecil Nah gampang ya Jadi yang pertama tadi telunjuk sama kelingking Di fret 1 terus fret 4 Sampai bawah Naik lagi Yang kedua jari tengah Jari kelingking Ya fret 2 Dan fret 4 Petiknya tangan kanan Ini boleh tirando Boleh apoyando Boleh yang bersandar Petiknya Boleh yang keluar Dicongkel keluar ya Bebas Itu udah pola yang kedua Sekalang pola yang ketiga Jari manis Lalu jari kelingking ya Jadi fret 3 Dan fret 4 Yuk kita mulai Aik ya Nah gampang ya Jadi Jari manis Terus jari kelingking Dari atas sampai bawah Bawah naik lagi ke atas Nah kalau sudah Kita gabung Ke tiga-tiganya tadi ya Dari atas ya Jadi nanti gini Jadi jari 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 1 2 3 4 ya 1 2 3 4 Jadi jari 1 4 2 4 3 4 Ya Di semua Senar Yuk kita mulai Keempat Kebawah Ya terus Nahe kebawah Tama. Nah, gitu. Teman-teman bisa pakai metronom. Kalau punya metronom, di-set temponya bebas. Mau selambat atau secepat apapun. Tapi baiknya ya tengah-tengah lah ya. Sekitar start mulai 60 sampai 80 itu pas. Nanti kalau udah agak cepat mungkin bisa. Gini ya. Nah, satu kali puteran aja lumayan nih. Daerah sini. Daerah sini sampai sini. Lumayan kerasa ya otot-ototnya. Dia tuh di-push gitu. Nah, itu tadi ya. Itu pola yang di sini. Teman-teman bisa di fret manapun boleh. Ya, di fret satu kalau bosan di fret lima boleh. Boleh. Diawali dari yang gini dulu. Satu empat dulu. Terus dua empat. Terus tiga empat. Dan baru ke tiga-tiganya. Nah, jadi boleh. Bosan lagi boleh geser fret sembilan. Bebas pokoknya mau di fret manapun ya. Caranya seperti itu tadi. Yang paling kerasa ini ini tadi. Dari semua pola tadi. Jari manis ke jari kelingking. Ini paling terasa cukup berat ya. Mungkin karena deketan deh ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba yang slur. Yang slur. Slur itu hammer on dan pull off ya. Bahasa lainnya. Saya udah pernah bikin yang slur. Latihan khusus slur ya. Nanti silahkan di cek di deskripsi atau di link yang ada. Nah, ini saya buat khusus untuk latihan yang kelingking sekarang ya. Mirip kayak yang tadi. Cuma sekarang bedanya kita pukul. Lalu kita tarik atau kita congkel. Dimulai dari fret lima saja ya. Fret lima. Sama fret. Fret delapan ya. Enam sama delapan ya. Polanya sama. Telunjuk kelingking. Sekali petik. Nah, kelingkingnya mukul terus narik. Ya, terus naik. Mukul, tarik. Kebawah lagi. Nah, seperti itu. Berikutnya, jari tengah, jari kelingking. Jari dua, jari empat ya. Sama. Nah, kalau bunyinya enggak bagus atau bunyinya kecil, diulang ya. Mukul, tarik. Mukulnya pakai ujung jari. Ya, pakai ujung jari. Terus nariknya juga dicongkel ke bawah ya. Jangan cuman dilepas. Kalau dilepas tuh bunyinya bunyi, tapi pelan dan enggak ada efek ceteng gitu. Nah, terus kayak gitu. Bukan. Ini cuman. Kalau ini. Nah, terus kebawah lagi. Bawah lagi. Masih jari sama. 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 Nah. Udah jadi dua, empat. Sekarang jari tiga, empat. Jari manis, jari kelingking. Sama ya. Dari bawah kita mulai. Pukul, tarik. Bawah lagi. Bawah lagi. Nah, gitu. Sambil dikontrol ya, volumenya ya. Tadi saya juga ada yang tau-tau keras, tau-tau pelan. Sambil dikontrol tangan kanannya, volumenya supaya sama. Nah, setelah pola satu, dua, tiga, kita gabung. Sama kayak tadi ya, prinsipnya. Mulai dari bawah tapi ya. Enggak mulai dari atas. Satu, empat. Dua, empat. Tiga, empat. Nah, gitu ya. Bisa? Senar dua, lanjut. Dua, empat. Tiga, empat. Pas. Pukul, tarik. Tiga, empat. Tiga, empat. Tiga. Tiga. Nah, kalau agak cepat mungkin bisa Nah, satu kali butiran aja kalau tembonya gak cepat lumayan nih Kalau tadi mungkin lebih berasa yang disini ya Jari manis sama jari kelingking disini yang pegel Nah, kalau seluruh ini semuanya nih Semuanya terasa kayak orang habis olahraga gitu ya Ototnya terasa dipus gitu Nah, seperti itu aja latihannya Kelingking, teman-teman sebenarnya untuk latihan fingering senam jari itu Teman-teman bisa buat metode sendiri Bisa merancang latihan Kan kadang, apa namanya Kebutuhan tiap orang beda-beda Kelemahannya dimana, dimana Nah, teman-teman bisa diidentifikasi Bisa bikin sendiri misalnya Lemah di jari telunjuk atau jari manis Renciknya sama Yang penting ini diajak untuk latihan Lebih banyak porsinya Supaya dia bisa seimbang dengan jari-jari yang lain Kekuatannya gitu Oke, sampai sini dulu video Senam jari untuk jari kelingking Nah, latihan untuk jari kelingking ya Silahkan tulis-tulis di kolom komentar Kalau ada ide, saran, pertanyaan Silahkan like, subscribe video ini Kalau teman-teman suka Kita ketemu lagi di video berikutnya Da-dah